Ignition Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel Intercontinental Ballistic Missiles atau ICBM adalah jenis rudal balistik yang memiliki jangkauan minimal 5.500 km yang memungkinkannya untuk mencapai target di benua yang berbeda dari lokasi peluncurannya ICBM dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir dengan akurasi tinggi dan dalam waktu yang relatif singkat menjadikannya komponen penting dalam strategi pencegahan nuklir dan pertahanan negara pengembangan ICBM dimulai selama Perang Dingin dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin dalam pengembangan teknologi ini Kedua negara melihat ICBM sebagai alat penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan nuklir Uni Soviet meluncurkan ICBM pertama, R-7 Smyorka, pada tahun 1957 Amerika Serikat kemudian mengembangkan ICBM seperti Atlas dan Titan meskipun ICBM menjanjikan potensi kehancuran yang luar biasa apakah mereka pada akhirnya akan membawa kita pada akhir dari umat manusia atau justru kehadiran mereka akan mengingatkan kita tentang pentingnya perdamaian Tak seorang pun menginginkan senjata nuklir tetapi, begitu para ilmuwan mengungkap kekuatan dahsyat dari proses fusi nuklir setiap negara merasa tidak aman jika berada di sisi penerima ancaman ini sehingga memicu perlomban persenjataan nuklir Kekuatan luar biasa dari fusi nuklir pertama kali diuji di Los Alamos di bawah proyek Manhattan Awalnya, teknologi hanya memungkinkan peledakan senjata ini sebagai bom Namun, begitu fusi nuklir ditemukan roket diperlukan untuk melindungi kru udara dari kekuatan senjata yang bahkan lebih kuat Sejak saat itu, rudal balistik menjadi satu-satunya jawaban yang layak Setelah rudal balistik dikembangkan mereka ditempatkan di berbagai jenis platform termasuk peluncur mobile yang tahan radiasi Peluncur mobile tahan radiasi atau HML adalah truk pengangkut dan peluncur yang dirancang untuk mengangkut dan menembakkan MGM-134 Midget Man Dua versi prototipe dibangun dengan desain lapan roda dan trailer yang menjadi fokus peluncur mobil tahan radiasi Boeing Upaya ini bertujuan untuk membangun sistem yang dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dengan menekankan kemampuan manuver di jalan Martin Marietta memprioritaskan versi jalur dari sistem mobile truck bekerja sama dengan Caterpillar dalam pengembangannya Konsep ini fokus pada kemampuan off-road dan ketahanan di medan yang keras atau merusak Selama perang dingin, peluncur mobile keras terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kelangsungan hidup rudal balistik antarbenua Idenya adalah membuat senjata ini lebih sulit ditargetkan dengan terus menggerakkannya sehingga serangan preemptif menjadi tidak berguna Truk-truk besar ini tahan radiasi dan mampu menahan kerasnya penempatan terus-menerus sambil membawa dan meluncurkan rudal yang dipersenjatai nuklir Meskipun ide ini pernah masuk akal Prototipe-prototipe ini dibatalkan pada akhir perang dingin Meski dimaksudkan untuk mencegah serangan mendadak Peluncur mobile keras menghadapi hambatan Ukurannya yang besar dan mobilitas terus-menerus membuatnya mahal untuk dipelihara sehingga membatasi kesiapan peluncuran Selain itu, kemajuan dalam deteksi dan platform peluncuran alternatif seperti kapal selam mengurangi efektivitasnya Faktanya memang lebih mudah menyembunyikan kapal selam daripada truk Faktor-faktor ini akhirnya melampaui manfaat kelangsungan hidup yang mengakibatkan penghentian konsep ini Konsep yang diterapkan adalah penempatan banyak ICBM dalam silo yang diperkuat yang mana cukup kuat untuk menahan serangan langsung Amerika Serikat mengoperasikan sekitar 450 misil balistik antarbenua siap tembak atau ICBM dari fasilitas peluncuran bawah tanah di lokasi yang berbeda Sebelum meluncurkan ICBM Kru peluncuran melakukan pemeriksaan prapeluncuran yang ekstensif untuk memastikan bahwa misil dan semua sistem terkait berfungsi dengan baik Para pekerja masuk ke dalam silo melalui blast door menggunakan lift dan memeriksa dengan hati-hati bodi ICBM Di dalam silo ada lorong menuju ruang peralatan peluncuran di mana kru bisa memeriksa sistem banduan dorongan dan mekanisme keamanan misil Setelah semua sistem diverifikasi setelah semua sistem diverifikasi Kru peluncuran menerima otorisasi final untuk melanjutkan peluncuran Sekuens peluncuran dimulai dengan hitungan mundur dan selama fase ini semua personel dievakuasi dari sekitar silo untuk alasan keamanan ICBM diluncurkan dari silo bawah tanah dan kru peluncuran memantau serta mengubah lintasan misil sampai mencapai target Setiap silo misil memiliki pusat kendali peluncuran bawaan namun dalam kasus ICBM seperti Minute Man 3 kru peluncuran tidak berlokasi di setiap silo melainkan berada di tempat terpisah Dua perbira peluncuran ditepatkan di pusat kendali peluncuran bawah tanah yang terhubung melalui kabel yang diperkuat ke 10 silo yang berbeda yang biasanya dikenal sebagai flight Setiap fasilitas peluncuran berjarak 16 hingga 32 km satu sama lain untuk melindungi flight dengan cara terbaik dari serangan yang mengancam Selain pusat kendali peluncuran Ada fasilitas peringatan misil di mana kru peluncuran aktif 24 jam 7 hari dan menjaga komunikasi yang reliable dengan Presiden dan Menteri Pertahanan ICBM juga dapat diluncurkan dari kapal slam yang beroperasi di lautan ICBM berbasis selaut adalah komponen penting dari triad nuklir suatu negara dan memainkan peran penting dalam strategi nuklir deterensi suatu negara ICBM canggih seperti 3 dan 2 dilengkapi dengan kendaraan re-entry yang dapat diarahkan secara independen atau MIRV Memungkinkannya membawa beberapa hulu ledak yang masing-masing dapat menyerang target yang berbeda Kapal selam misil balistik kelas Ohio milik US Navy memiliki beberapa tabung peluncuran Setiap tabung mampu membawa dan meluncurkan beberapa misil Trident II Proses peluncurannya cukup sederhana Ketika keputusan untuk meluncurkan diambil Tutup atau pintu tabung dibuka dengan cepat Mengekspos misil ke permukaan air diatasnya Gas bertekanan yang biasanya disimpan dalam tangki di dalam kapal selam kemudian digunakan untuk mengejek misil dari tabung dan melalui permukaan air Setelah misil menembus permukaan air Motor roketnya menyala mendorongnya ke udara Rudal itu naik dengan cepat Sistem pemandunya mengubah lintasan ke target yang telah diprogram sebelumnya Setelah di udara Tahap-tahap rudal terpisah dan hulu ledak melanjutkan lintasan balistik mereka dengan memasuki kembali atmosfer untuk mencapai target Untuk mencegah AS kehilangan kendali atas ICBM-nya Rudal ini dapat dikendalikan dari pesawat udara E-6B Mercury Dalam sebagian besar kasus E-6B Mercury tidak memiliki kendali langsung atas ICBM berbasis darat Terutama berfungsi sebagai relay komunikasi dan pos komando udara Pesawat ini mempertahankan komunikasi antara pemimpin nasional dan pusat kontrol peluncuran Bahkan ketika infrastruktur darat hancur Namun, S-6B juga dilengkapi dengan sistem kontrol peluncuran udara atau LCS sebagai cadangan Mekanisme ini hanya dapat diaktifkan dalam keadaan ekstrim dan dengan otoritas tertinggi Meluncurkan rudal dari E-6B adalah kejadian yang sangat jarang dan sangat diatur Kru akan mendapatkan perintah peluncuran yang eksplisit dan terautentikasi Setelah diverifikasi Staff kontrol peluncuran di dalam pesawat dengan cermat melaksanakan protokol peluncuran darurat dengan ALCS E-6B Mercury memiliki kru besar untuk menjalankan tugas yang sulit ini Kru tersebut termasuk kru penerbangan yang menerbangkan pesawat Spesialis komunikasi yang mengendalikan sistem komunikasi yang luas di pesawat Dan staff tempur Staff tempur terdiri dari personel Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang mengontrol komunikasi strategis kritis misi serta jika perlu sistem kontrol peluncuran udara Ketika protokol peluncuran diterima personel ini harus melaksanakannya Tugas ini mencakup otorisasi penargetan transmisi kode Dan pemeriksaan akhir sebelum memulai urutan peluncuran untuk ICBM yang ditentukan Karena tanggung jawab yang sangat besar dan konsekuensi yang mungkin terjadi Kuas padaan tinggi dan protokol yang ketat diperlukan sepanjang proses peluncuran Meskipun senjata nuklir memiliki potensi untuk memusnahkan umat manusia Keberadaannya juga berfungsi sebagai penjagaan Karena alasan ini Militer AS mempertahankan triad nuklirnya yang mencakup pengujian ICBM di darat SLBM Dan senjata nuklir yang diluncurkan dari udara Ketika hari yang menentukan itu tiba Peluncuran senjata nuklir tidak semudah menekan tombol Semua personel harus memverifikasi urutan Untuk memastikan tidak ada rudal yang diluncurkan secara tidak sengaja Inilah akhir dari episode kali ini Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar Dan nantikan episode selanjutnya Hanya di Neson Terima kasih telah menonton!